Halo para manusia balik lagi sama gua Uzumaki Suterno Sang Hokage di Konoha bagian planet Namek langsung aja ke siapa ini gua mau nyoba dungeon ruin men ya sebenarnya gua udah pernah nyoba namun yang versi Cina cuy ya ya ini kan beda main bahasa bule langsung ajalah intronya mana oke iku Zominacan ike heke ya metek kuda lumping kita masuk ke dungeonnya ya gua baru tahu namanya sekarang ya dungeon ruin men dulu yang versi Cina gua nggak tahu apaan men ya ini isinya apa ini isinya sih buat upgrade equipment ya kebanyakan ada exp-nya juga jadi yang buat kalian mau leveling bisa lah di tempat yang satu ini untuk item-itemnya ya mungkin buat kalian yang enggak tahu ya tapi tempe coy nanti gua bakal kasih tahu juga item-itemnya sabar ya karena kos kita juga masih agak lumayan panjang ya nggak panjang juga sih cembe tanggal 27 doang kayaknya sih kemungkinan ini game rilis bulan Juli ya kemungkinan besar habis crossbeta yang ini men kemungkinan ya biasanya sih begitu masanya kosbetanya cepet men jadi jangan ngeluh kalau kosbetanya cepet cuy ya posbeta cepet justru malah kabar bagus biasanya langsung cepet rilis juga gitu men Oke langsung ini dia sekarang udah bahasanya udah bahasa wibu ya dan pasti membuat biji kalian bergetar-getar men ya gua untuk game itu entah kenapa lebih suka voice Jepang men karena ya entah gua wibu juga atau apa tapi gua bukan wibu aku tuh ya maksudnya wibu yang doyan dua dimensi ya ya udah kebuktikan gua itu doyan 3d sudah punya bini udah mau beranak juga ini hahaha aduh oke nih ya kita dapet senjata baru cuy ini bisa ngeledakin biji kalian semua aja ya tinggal tembakin kedepan seperti ini langsung boom itu doang ya juga kalau ada musuh bisa ditembak-tembak juga tapi judulnya lama banget ya kayak gua kalau mau keluar main keluar rumah maksud gua mau satu menitan cuy ya dari itu lama banget gue lebih suka yang tombak sih daripada yang asas itu yang dua-dua senjatanya tombak sama pedang ya kalau pedang sih gua inget sketching awal itu gua di Genshin hahaha dan ini untuk fitur apa namanya buat senjata SSR nya ternyata masih sedikit cuy ya untuk sebuah game yang size-nya udah udah gede banget cuy kayak gunung Ria cuy 9 giga ya itu masih sedikit dan ya itu kabar bagus juga karena untuk gacanya jadi enggak terlalu enggak terlalu menggebu-gebu juga untuk free-to-play gimana Bang untuk gacanya ya masih worth juga masih bisa ngumpulin masuk gua buat kebacanya ya di danjen itu kalian bisa ngumpulin buat gacanya kalau ada apa namanya yang bola-bola biji itu kalian 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 klik aja gitu ada ada petunjuknya ini tenang aja jadi kalian ga usah repot-repot nyari gitu main ya kalian harus apa namanya kalau ada tulisan kotak itu jangan ikutin aja kalian tada langsung langsung dapat itu dia untuk bola-bola bijinya itu namanya Nikos ya itu buat gacanya terus ada juga di danjen itu semacam kalau di sini mah apa namanya gua lupa cuy tapi itu pengganti diamond cuy ya kalau di kebanyakan game itu diamond cuy ya diamond itu bisa kalian beli juga untuk tiket gacanya dan itu bisa kalian pulung di danjennya juga ada di achievement juga ada di nge-clearing story kalian storynya ada bertap-tap ya kalau kalian clear story pertama kalian dapat dapat itu juga cuy ya buat gacanya yaitu dia mau ngebahasnya ke situ mainnya baik ke danjennya karena danjennya udah pernah bisa gua mainin juga cuy ya karena karena beda bahasa doang men Oke ini dia yang gua keren nanti bisa lompat-lompat cuy untuk nyerang yang untuk nyerang ruin ya men Oke ini dia ini bisa bisa membantu kita cuy ya nah ini dia aja awas-awas Woi sakit coy gua nggak tahu itu ngebah atau gimana tadi cuy ya ini ngelihil sendiri kalau ini kagak men harus ada roti-roti cuy ya kita harus masak juga Oh nah ini dia enaknya cuy ya dan mountingnya men waduh jadi saat semplak-semplak cincin tabukin itu enak gitu bisa ngelih di udara juga cuy bisa ditarik-tarik begitu men ya kalau kita ngelih di udara ditarik cerutur tapi itu makan energi cuy ya energinya habis ya udah kita turun lagi ke bawah dan yang kerennya ini ini kalau untuk lari juga pakai energi men ya Aduh awas-awas ini ngekebukin nanti coy nah kan hehehe betul gua inget ini dia Mamam ini untuk storynya gua skip aja takutnya spoiler ke kalian itu men jadi biar penasaran aja gitu cuy biar penasaran aja kalian nanti kalau udah rilis itu men untuk storynya sih ini lebih berbobot jujur aja cuy daripada Genshin ini lebih berbobot ya gua akuin ini game lebih berbobot untuk alur ceritanya meskipun masih bahasa Inggris agak sedikit kurang mengerti gua men ya tapi ya untuk bahasa Inggris kan agak-agak sedikit mengerti cuy ya agak-agak sedikit ngerti lah men itu dari alur segi ceritanya jujur aja ini lebih berbobot gua sih lebih berharap kalau banyak player dari negeri pocong ini negeri pocong aja ya dari negeri pocong ini ya mudah-mudahan sih ada bahasa Indonesia menantinya ini dia untuk hadiahnya ada EXP ini nanti Omnian Crystal ini buat upgrade apa gua lupa namanya relik apa sesuatu gua lupa juga namanya rexp ada gold dah ya itu dia ada kita upgrade senjata juga jadi mungkin itu saja thank you udah nonton sampai jumpa di next video